Hai semua apa kabarnya hari ini saya bikin puding kopi nih mau tahu resepnya jangan lupa subscribe dulu dan klik tanda loncengnya ya yuk kita membuatnya bahannya susu cair gula pasir kopi instan satu bungkus Oreo dan satu saset agar-agar pertama kita akan cairkan kopi instannya ini saya pakai satu sendok makan kopi instan tanpa ampas kemudian saya kasih air panas dan ditimbang sampai 75 mili setelah 75 mili aduk rata dan sisihkan ya sekarang kita buat pudingnya siapkan panci dengan api kecil masukkan gula pasir bubuk agar-agarnya dan kopi yang sudah kita seduh dengan air panas tadi dimasak sampai gulanya larut dan agak mengental setelah mengental masukkan susu cairnya kemudian dimasak sampai adonan pudingnya benar-benar mendidih sudah mendidih nih teman-teman sudah bisa kita matikan apinya kemudian kita tunggu sampai uapnya sedikit menghilang sambil menunggu uap panas pudingnya sedikit menghilang kita akan potong oreonya ambil sebagian Oreo potong menjadi empat bagian ini untuk hiasan bawahnya ya sisakan sedikit untuk taburan di atasnya nanti siapkan wadah ini saya pakai gelas yang ukuran agak besar untuk wadahnya bebas ya masukkan oreo ke dalamnya kemudian tuangkan puding kopinya tidak perlu sampai penuh ya setelah ini teman-teman boleh simpan di dalam kulkas sampai pudingnya benar-benar mengeras sekitar 30 sampai 40 menit ini puding kopi yang sudah saya simpan di dalam kulkas dan sudah mengeras seperti ini supaya lebih enak kita tambahkan Vla di atasnya untuk resep Vla nya saya sertakan di akhir video ya jika teman-teman tidak suka pakai Vla puding kopinya sudah bisa kita langsung nikmati ya supaya lebih cantik saya tambahkan pecahan Oreo di atasnya hmm nyami nyami tidak sabar nih untuk mencobanya puding kopinya siap untuk dinikmati teman-teman mudah dan simpel kan cara bikinnya ini enak banget loh selamat mencoba di rumah ya jangan lupa subscribe-nya like, komen, dan share sampai jumpa lagi dadah dadah